Saya lihat ada 3 tikungan yang akan menjadi area untuk paling menarik untuk overtaking Yang pertama tikungan 1 Yang kemudian tikungan 13 Dan yang terakhir tikungan 16 Itu adalah 3 tempat yang menurut saya menarik Terutama tikungan 13 Itu nanti semacam hairpin Itulah biasanya magic overtaking terjadi di Formula E Makanya zaman dulu kebetulan saya ikutkan pada saat Formula E yang masih diancol Saya memaksakan adanya sebuah hairpin di sebelah sisi barat Monas itu Karena biasanya disitulah tikungan itu akan membuat menjadi semacam magic atau overtaking yang mengejutkan Kemudian kalau nggak salah nanti bakalan 16 yang akan menjadi tempat untuk attack mode Jadi disitu nanti pintar-pintarnya pembalap Karena dia biasanya kalau balapannya mepet dia akan kehilangan 1-3 posisi Yang nanti tenaganya itu bisa dipakai setelah tikungan 18 di track lurus Track lurusnya juga cukup panjang menurut saya Dan itu menghabiskan tenaga Jadi bagaimana cara tim itu untuk membuat pembalap itu bisa melakukan pengkhidmatan energi Jadi kemungkinan tim itu yang bakalan menjadi pemenang mbak